Welcome back to Automotive Star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star Yamaha sudah jelas akan mengadakan sebuah agenda penting Yamaha akan melakukan prosesi peluncuran tim balap pabrikan MotoGP Monster Energy Yamaha MotoGP Team Dan sekaligus ada agenda perkenalan produk baru Yang disenyalir kuat adalah Yamaha Villano 125 Hybrid Yang lebih dulu meluncur di Thailand Model Yamaha Grand Villano juga serupa dengan Noza Grande 125 yang hadir di Vietnam Kutik berjenre klasik modern ini sejatinya sudah lama dipersiapkan oleh PT YIMM untuk hadir di pasar roda 2 tanah air Mulai dari sesi pengetesan endurance di jalan raya Sampai mendaftarkan desain grande atau villano ini ke badan haki di tanah air Yang sudah kita ketahui sebelumnya Disklimmer dulu deh, ini belum resmi juga sebetulnya Dari pihak PT YIMM menyebutkan harga 29,5 juta rupiah untuk Honda Road Jakarta Mengusung desain neoklasik, motor ini siap menemani Fazio dan bersaing dengan Honda Scoopy Buat kalian bercinta skuter retro klasik, tonton videonya sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya Karena itu gratis guys, dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya Kabar baru lagi bagi pecinta motor metik desain retro Karena Yamaha akan merilis gacauan mereka Kabar tersebut menyebutkan bahwa peluncuran motor metik baru tersebut Rilis 17 Januari 2023 Bareng launching tim MotoGP Yamaha di Jakarta Memiliki desain elegan serta mewah pada skutik retro Yamaha ini Juga dibekali dengan teknologi yang lebih canggih dari para pesaingnya Tampang Yamaha Grand Villano secara desain skutik ini Menyerupai skuter besutan Eropa, terutama Italia Seperti Vespa dan Lamretta Pada bagian depan, desain headlampnya terlihat menggunakan desain single headlamp Dengan pencahayaan full LED Serta memiliki desain lampu berbentuk segitiga Dengan ketiga sisinya melengkung ke bagian luar sedikit membulat Namun terlihat lebih modern Pada bagian bodi samping Yamaha Grand Villano memiliki bentuk tabung setengah lingkaran Yang berakhir dengan sudut lanci pada bagian buritan Berkisir pada bagian panel instrumen Yamaha Grand Villano ini menggunakan panel instrumen LCD dengan layar TFT berupa analog yang dipadu dengan digital Kemudian pada dashboardnya yang terlihat minimalis Lubang tangki BBM dan juga laci barang Terdapat slot USB charging, smart keyless untuk varian tertinggi Selain itu, Yamaha Grand Villano Hybrid 2023 dilengkapi berbagai fitur kekinian Seperti bisa terhubung ke ponsel dengan Y-Connect Start-Stop System atau Triple S Pada ruang dapur pacu Yamaha Grand Villano ini dibekali dengan mesin CVT Berkapasitas 124,95 cc SOHC 4 stroke Mesin ini mampu memuntahkan tenaga 6,0 kW atau setara dengan 8,2 PS pada putaran mesin 6500 RPM Sementara itu, torsi yang dihasilkan oleh mesin Yamaha Grand Villano ini adalah sebesar 9,7 Nm pada putaran mesin 5000 RPM Dengan teknologi seperti itu, berapa harga motor baru dari Yamaha ini dijual di Thailand? Harga motor Matic ini dijual dengan bandrol 64.700 baht atau 27 juta rupiah untuk tipe standarnya Sedangkan tipe ABS dijual dengan bandrol 69.200 baht atau setara dengan 29 juta rupiah Bagaimana? Apakah YI MM akan meluncurkan motor ini pada tanggal 17 nanti? Kalau menurut kalian gimana guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!